Intro Bila kau pantas melanda hidupmu Bila putus asa dan latih lesu Berkat Tuhan satu-satu hitunglah Kau miscaya kagum Halo selamat pagi ya gadik Selamat hari minggu Nah gadik sebelum kita mulai Kaliksa gak sendirian nih Kita panggil dulu ada dua kakak Klien yang lainnya Kita mulai dari yang pertama ya Kak Gresye Halo adik-adik Selamat pagi Selamat pagi Masih ada satu lagi Kita panggil lagi ya Kak Gres Halo adik-adik Selamat pagi Nah adik-adik kita udah lengkap nih kakak-kakaknya Nah adik-adik yang di rumah udah pada siap kan? Udah pake baju rapi belum? Udah sarapan belum? Pastinya udah mandi kan ya? Oke Nah sekarang kita langsung aja Masuk ke dalam ibadah hari minggu pelayanan anak Kita mulai dengan bernyanyi Lagu dari Mari Kita Bergembira Musika Mari kita bergembira Mari Mari kita bergembira Mari Ingat Tuhan kasih pada kita Ingat Tuhan kasih pada kita Mari 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 Bergembira Mari kita bergembira Mari Mari Kita bergembira Mari Ingat Tuhan kasih pada kita Ingat Tuhan kasih pada kita Mari 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 Tergembira Adik-adik hari ini hari apa? Ya hari minggu Hari minggu itu adalah hari yang mulia Dimana kita semua boleh berkumpul Bersama-sama beribadah Memuji dan memuliakan Tuhan Jadi adik-adik semangat ya Untuk memuji Tuhan Nah kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hari minggu Hari yang mulia Musik Hari minggu Hari minggu hari yang mulia Itu hari Tuhan ku Dia bawa rasa bahagia Masuk dalam hatiku Hari minggu Hari minggu hari Tuhan Hari suci dan teru Hari minggu hari Tuhan Hari suci dan teru Hari minggu hari yang mulia Itu hari Tuhan ku Dia bawa rasa bahagia Masuk dalam hatiku Hari minggu hari Tuhan Hari suci dan teru Hari minggu hari Tuhan Hari suci dan teru Adik-adik Adik-adik Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan Bahwa hari minggu adalah hari yang mulia Dimana kita sama-sama untuk beribadah Dan untuk merasakan kasih Tuhan Yang sungguh indah Buat adik-adik yang ada di rumah Dan juga buat kakak-kakak yang berada disini Dan untuk semua orang Adik-adik Yuk mari kita menyanyikan lagu Satu lagu yang berjudul Kasih Yesus Manis dan Ia Musika Kasih Yesus Manis dan Ia 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 Oh, oh, sungguh indah Adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan pelayanan firman dari Kak Venda Sebelumnya kita siapkan dulu hati kita Dan juga alkitabnya Nah, adik-adik udah siapin alkitab belum? Nah, bagus Sekarang kita tanya, Kak Grace udah siapin alkitab belum? Sudah, Kak, udah ada Kak Grace gimana, Kak? Sudah Oke, kita disini juga udah siap, adik-adik Nah, tapi sebelum kita akan mendengarkan Kita akan menyanyikan dulu lagu Kitab Suci Hartaku Masih, Kak Kitab Suci Hartaku Tak ternilai harga, tak ternilai harga-Mu Oleh-Mu terungkap-Mu Siapaku sesungguhnya Kitab Suci Hartaku Halo adik-Mu terungkap-Mu terungkap-Mu Di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak 25 Oktober 2020 Nah, adik-adik Tadi adik-adik sudah menyanyi bersama Kakak-kakak Nah, sekarang tiba saatnya kita akan membaca alkitab Dan kita akan belajar bersama Nah, adik-adik Pagi hari ini Bacaan alkitab terdapat di Ibrani Pasal 11 Ayat yang ke-6 Adik-adik Pasti tahu Ibrani ada di mana Karena minggu lalu Bacaannya juga ada di Ibrani Ibrani ada di Perjanjian Baru Nah, jika adik-adik sudah ketemu Ibrani 11 Ayat yang ke-6 Adik-adik pakai pembatas Dan biarkan alkitabnya terbuka Karena kita akan menyanyi Dan berdoa sebelumnya Oke, adik-adik Kita nyanyi lagu Tanganku ada dua Lima-lima jarinya Kukur jadi satu Kulipat dan berdoa Mari kita berdoa Suji dan syukur kami panjakan Kepadamu ya Tuhan Kami Tuhan Yesus Di pagi hari yang indah ini Kami boleh bersama-sama Mengikuti Ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Secara online Tuhan Yesus Kami akan membaca alkitab Dan kami akan belajar bersama Biarlah Tuhan Yesus Bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus menolong kami Agar kami boleh mengerti Apa yang akan kami belajarin nanti Terima kasih Tuhan Yesus Amin Jadi Kita baca bersama-sama ya Hadi-adi Ibrani 11 Ayat 6 Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya Bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Adik-adik Sebelumnya Apakah adik-adik sudah pernah mendengar Kata iman Apakah adik-adik tahu Seperti apa iman itu Apa sih iman Adik-adik yang besar Barangkali sudah tahu iman itu apa Ya iman itu sebenarnya adalah Percaya Yakin Itu adalah iman Iman itu adalah sikap percaya Kita Yang ditujukan kepada Tuhan Yesus Iman itu adalah sikap percaya Kita Akan tindakan Tuhan Yesus Dalam kehidupan kita Sehari-hari Nah itu iman Percaya Percaya kepada Tuhan Yesus Adik-adik Bukan saja kita Hanya percaya Tuhan Yesus itu ada Tapi Kita percaya kepada Tuhan Yesus Artinya Kita mengandalkan Tuhan Yesus Dalam kehidupan sehari-hari Mengandalkan Tuhan Yesus Dalam kehidupan sehari-hari Seperti apa Artinya Apapun yang kita lakukan Kita Minta tolong Tuhan Yesus Untuk menyertai Kita juga Mau Belajar tentang firman Tuhan Kita mau mendengarkan firman Tuhan Dan terlebih kita mau Mentaati firman Tuhan Kita mau menuruti Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Itu iman adik-adik Nah Di musim pandemi ini Adik-adik Kita semua punya iman Kita percaya Bahwa Kita akan melewati Pandemi ini dengan baik Dengan pertolongan Tuhan Kita sudah mengikuti Anjuran pemerintah Untuk tinggal di rumah Sekolah dari rumah Belajar dari rumah Baik dari adik-adik Kakak-kakak yang SMP SMA Bahkan kuliah Semuanya dari rumah Kita sudah ikuti Anjuran pemerintah Untuk Menjaga jarak Untuk Menjaga kesehatan Untuk Menjaga kebersihan Makan makanan yang berisi Ada yang rajin Berjemur Untuk mendapatkan vitamin D Dari matahari Pagi-pagi Nah Semua kita sudah lakukan Kita juga sudah Rajin berdoa Minta pertolongan Tuhan Yesus Tapi adik-adik Masih ada yang suka ketakutan Nah bukan seperti itu Iman adik-adik Kalau kita beriman Kepada Tuhan Yesus Kita sudah melakukan Apa semua Yang dianjurkan pemerintah Kita jangan takut lagi Jangan takut untuk ketularan Virus Corona Karena Iman kita Kepada Tuhan Yesus Itu bukan Iman yang Main-main yang Ada rasa takut Iman kita kepada Tuhan Yesus Kita benar-benar Percaya kepada Tuhan Yesus Nah adik-adik Misalnya nih Adik-adik punya cita-cita Kalau dewasa Ada yang Ada yang kepengen Jadi pendeta Ada yang kepengen Jadi polisi Pilot Pramugari Dokter Mau jadi pengusaha Atau pebisnis Nah Dengan iman Dan keyakinan Dimana kita Rajin belajar Rajin berdoa Minta pertolongan Tuhan Yesus Kita harus Benar-benar Percaya Jangan ragu Jangan berpikir Apa iya ya Apa bisa ya saya Besarnya nanti Tercapai cita-cita saya Gak ada pikiran Seperti itu Adik-adik Ketika adik-adik Mengimani Semuanya itu Ketika adik-adik Percaya Dan Yakin Tuhan Yesus Akan Beserta Yakin Dengan bantuan Tuhan Yesus Saya bisa mencapai Cita-cita saya Saya bisa meraih Cita-cita saya Nah itu yang dikatakan Iman Ya Percaya Pada Tuhan Yesus Nah adik-adik Di Alkitab Kita akan belajar Tentang Teladan Iman Dari Salah satu Toko Alkitab Yang bernama Bapak Nuh Nah adik-adik Bapak Nuh ini Dalam kehidupan Sehari-harinya Dia itu Taat Akan perintah Allah Bapak Nuh itu Hidup Bergaul Dengan Allah Nah Pada suatu waktu Tuhan Allah Memerintahkan Bapak Nuh Untuk Membangun Untuk Membuat Sebuah Bahtera Bahtera itu Adik-adik tahu apa Kapal laut Kapal yang besar Di dalamnya Ada kamar-kamar Nah Tuhan Memerintahkan Bapak Nuh Untuk membangun Bahtera Karena Suatu saat nanti Akan ada Hujan yang besar Dan akan ada Banjir yang besar Bapak Nuh Menuruti Perintah Tuhan Bapak Nuh Tidak tahu Kapan akan ada Hujan Kapan akan ada Banjir yang besar Tapi dengan Iman Dengan ketaatan Kepada Tuhan Bapak Nuh Membuat Bahtera Sesuai Yang diberintahkan Tuhan Nah ketika Bahtera itu Sudah selesai Dan ketika Hujan besar Datang Dan banjir yang besar Sesuai Perintah Tuhan Bapak Nuh Dan Istrinya Dan ketiga Anak Laki-laki Dan ketiga Mantu Perempuan Semuanya Masuk ke dalam Bahtera Juga dengan Segala Jenis Hewan Sesuai dengan Perintah Tuhan Hewannya Berpasangan Betinda Dan jantan Semua masuk Dalam Bahtera Dan ketika Banjirnya Surut Bapak Nuh Dan keluarganya Semuanya Selamat Nah itulah Iman Dan ketaatan Bapak Nuh Nah adik-adik Pada pagi hari ini Kita Sama-sama Sudah belajar Apa yang Dimaksud Dengan Iman Iman itu Percaya Atau Yakin Kepada Tuhan Yesus Iman itu Adalah Mengandalkan Tuhan Yesus Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Iman itu Adalah Mentaati Firman Tuhan Mengikuti Perintah Tuhan Sesuai Dengan Firmannya Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Demikian Adik-adik Kakak berharap Dari adik-adik Sekarang masih di PA Sampai adik-adik Sudah menjadi orang yang Dewasa Kemana pun adik-adik Pergi Iman kita Pada Tuhan Yesus Semakin bertunggu Dan semakin kuat Dalam segala hal Kita mengandalkan Tuhan Yesus Dan dalam segala hal Kita percaya Pada Tuhan Yesus Tidak ragu-ragu Karena Tuhan ragu-ragu Itu bukan iman Kalau ragu-ragu Terhadap Tuhan Yesus Berarti Itu Tidak percaya Demikian adik-adik Nah adik-adik Minggu ini Adik-adik Ada tugas Membuat aktivitas Aktifitasnya itu Adalah Buat video Rekaman Yang akan dikirimkan Ke kakak-kakak Isinya Adalah Apa cita-cita adik-adik Dihubungkan dengan Iman yang sudah Kita pelajari tadi Ya Misalnya Adik-adik Ada yang kepengen Jadi pendeta Adik-adik Bisa bilang Halo Nama saya Misalnya Nama saya Fenda Ketika besar Saya kepengen Menjadi seorang pendeta Nah Yang harus saya lakukan Adalah Saya rajin belajar Rajin berdoa Dan saya yakin Tuhan Yesus Pasti Menolong saya Sehingga cita-cita saya Tercapai Saya tidak ragu Karena saya percaya Saya mengandalkan Tuhan Yesus Seperti itu Ayah adik-adik Amin Asmur 19 ayat 8 Tidak Tuhan itu Tepat Menyukakan hati Perintah Tuhan itu Murni Membuat mata Bercahaya Sama tadi Minggu Bang Yesus Bang Yesus memberkati Adik-adik Tadi kita sudah mendengarkan Firman Tuhan Nah untuk meresponnya Kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku Dalam bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Oke Kita mulai Musik Yesus sayang padaku Alkitab pengajaku Walau ku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhan ku Sayang padaku Itu firmannya Di dalam akita Jesus love me this I know For the Bible felt me so We're the ones who hear me all They are with my feet is strong Yes, Jesus love me Yes, Jesus love you Yes, Jesus love us The Bible felt me so Adik-adik Sekarang kita akan berdoa syafat Sebelumnya kita nyanyi bersama Klik-klok, klik-klok Teng-klok, tinggi jari tanah Tung-tung-tung jari tanah Ibu-bibu ini ibu jari Semuanya memuji Tuhan Oh senangnya senangnya hatiku Jari-jari ku memasukku berdoa Tuhan Yesus yang baik Henti-hentinya kami mengucap syukur Dan berterima kasih kepada Tuhan Karena kami selalu merasakan Cinta kasih Tuhan Yesus Di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan kami baru saja membaca firman Dan baru saja belajar bersama Biarlah Tuhan Engkau terus mengingatkan kami Kelak sampai kami menjadi dewasa Kami akan selalu hanya mengandalkan Tuhan Yesus Di dalam kehidupan kami sehari-hari Kelak sampai kami menjadi orang dewasa Kami akan terus bertumbuh iman kami Kami tidak akan pernah meninggalkan iman Dan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami Yang Tuhan Yesus Kau selalu berserta dengan mereka Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran Dalam membimbing, mengasur, dan membesarkan kami Tuhan Yesus kami berdoa untuk gereja kami GPIB Galilea Bekasi Mulai dari ibu pendeta Beserta dengan keluarga Para presbiter beserta dengan keluarga Seluruh komisi-komisi Yang pendik Tuhan Para pelayan PA, PT Dan seluruh pengurus Tuhan Yesus kiranya selalu berserta Tuhan Yesus berikan kami semua Jemaat GPIB Galilea Bekasi Kekuatan dan kesehatan Di dalam melewati musim pandemik ini Tuhan Yesus Kami berdoa untuk Kakak-kakak pelayan yang akan diteguhkan pada hari ini Biarlah acara boleh berlangsung dengan baik Ya Tuhan Dan biarlah mereka Benar-benar melayani Seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Mulai dari Bapak Presiden Para menteri Para pemimpin di daerah Sampai dengan di desa-desa Tuhan Yesus beserta dengan mereka Dalam memimpin kami Dalam mengatur kami Masyarakatnya Melewati musim pandemik ini Berikanlah mereka Kebijaksanaan Dan kebenteran Di dalam memimpin Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa dan permohonan kami Yang akan kami tutup dengan doa Bapak kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami Bapak kami yang ada di surga Dipuskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendam di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang cukupnya Dan menghilangkan kesalahan kami Seperti di juga Menghampuni orang yang bersalah pada kami Dan jangan membawa kami Di dalam percobaan Tapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau lah Yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selamanya Aamiin Adik-adik Saatnya kita untuk memberikan Persembahan syukur adik-adik Dan persembahan syukur adik-adik Dapat diberikan kepada Bapak Mama Untuk diberikan ke kantor gereja Atau Ditransfer ke rekan gereja Adik-adik sambil memberikan Persembahan syukur Mari kita nyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan Musika Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Seperti abai Bersyukur kepada Tuhan Adik-adik mari kita meluangkan Persembahan kita di dalam doa Yang dibawakan oleh adik Lofi Semuanya lari kita satu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Hari ini kami telah memberikan Persembahan Kiranya persembahan ini Berguna bagi gereja Dan pelayananmu Terima kasih Tuhan Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Adik-adik Kita akan mengakhiri Ibadah kita pada pagi hari ini Jadilah pelaku firman Mengimani dan percaya Kepada Tuhan Yesus Mengandalkan Tuhan Yesus Dalam kehidupan sehari-hari Dan mentaati firman Tuhan Dan adik-adik Jangan lupa untuk selalu Menjaga kesehatan Dengan cara Mencuci tangan Menggunakan masker Makan makanan berisi Menjaga jarak Dan jangan lupa Untuk selalu berdoa Nah adik-adik Sekarang kita akan memilihkan lagu Yang berjudul Siapa berpegang Musik Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan Dan setia Mematuhinya Hidupnya mulia Dalam jaya Dalam jaya Makan Bersekutu Dengan Tuhannya Percayalah Dan pedang sabdanya Hidupku dalam Yesus Sungguh bahagia Siapa yang berpegang Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan Dan setia Mematuhinya Hidupnya mulia Dalam jaya Makan Bersekutu Bersekutu Dengan Tuhannya Percayalah Dan pedang sabdanya Hidupku dalam Yesus Sungguh bahagia Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah boleh Menyelesaikan Ibadah hari minggu Pelayanan Anda Kiranya Tuhan Yesus Selalu Bersama dengan kami Menjaga kami Sekarang Dan selama-lamanya Amin 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 Selamat hari Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberhati Dadah